Ya Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Sebelum kita berdiskusi di isu utama Apa Kabar Indonesia Pagi Kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi Ini salah satunya mengenai Presiden Jokowi Dodo Yang meresmikan pelabuhan Makassar Newport Di kota Makassar dalam kunjungan kerjanya Ke Provinsi Sulawesi Selatan Pelabuhan dengan nilai investasi 5,4 triliun rupiah ini Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi Biaya logistik di tanah air Presiden ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo meresmikan pelabuhan besar Di Indonesia Bagian Timur Pelabuhan Makassar Newport Di kota Makassar Sulawesi Selatan Pelabuhan Makassar Newport Adalah pelabuhan terbesar kedua Setelah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Pelabuhan Peti Kemas ini Pemirsa Masuk dalam proyek strategis nasional Atau PSN Dengan anggaran yang diinvestasikan Mencapai 5,4 triliun rupiah Makassar Newport Dirancang untuk menjadi pelabuhan utama Sekaligus Hab bagi pelabuhan-pelabuhan Di wilayah Indonesia Timur Khususnya untuk kegiatan ekspor Presiden Jokowi Dodo berharap Kehadiran pelabuhan Peti Kemas Dapat menghemat biaya logistik di tanah air Makassar Newport Yang merupakan proyek strategis nasional Pembangunannya dilakukan dalam 3 tahap Dan akan berakhir pada 2037 mendatang Proyek ini dibiayai sepenuhnya oleh PT Pelindo Dengan total investasi sebesar 89,97 triliun rupiah Investasi yang ditanamkan di sini 5,4 triliun rupiah Dan itu duit semuanya Gede sekali 5,4 triliun rupiah Kita lihat nanti Bagaimana progres perkembangan pelabuhan ini Ini akan menjadi pelabuhan besar Di Indonesia bagian timur Yang kita harapkan bisa mengefisienisikan Biaya-biaya logistik yang ada di tanah air kita Bagaimana perkembangan pelabuhan ini